Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan laporan dari Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak K. Haji Yakut Kolil Komas, dipersilahkan. Al-Fatihah 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 adalah jembatan persaudaraan bagi Indonesia. Acara ini bukan hanya milik umat Islam, tetapi juga melibatkan dukungan dan partisipasi dari saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Kehadiran saudara-saudara kita memperlihatkan betapa kokohnya ikatan kebangsaan kita, di mana perbedaan menjadi kekuatan dan keragaman menjadi anugrah. Seperti alunan simponi, harmoni ini menggambarkan kekayaan Indonesia yang penuh warna dan nilai toleransi yang mengakar kuat. Maka dari itu kami menyampaikan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur yang telah mempersiapkan acara ini dengan penuh dedikasi. Tidak salah jika kita mempercayakan Kalimantan Timur sebagai tuan rumah MT Ginasul ke-30 tahun 2024 ini. Karena disinilah di bumi Nusantara kita membangun peradaban baru yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Tema mewujudkan masyarakat cinta Al-Quran untuk bangsa yang bermartabat di bumi Nusantara ini mencerminkan visi kita dalam membukuh generasi yang mencintai Al-Quran yang menjadikan kitab suci ini sebagai landasan moral dan spiritual dalam menjalani kehidupan, serta sebagai pilar dalam membangun bangsa yang beradab dan bermartabat. Bapak Presiden yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia. Demikian sambutan yang kami sampaikan, dan dengan segala hormat, kami memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, untuk berkenan membuka MTG Tingkat Nasional ke-30 tahun 2024 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi bangsa kita dalam kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.